Di musim kemarau ini, Sentra Pengrajin Batu Bata Merah di Dusun Jatirejo, Desa Candimulyo, Kejamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengalami peningkatan jumlah produksi setiap bulannya. Peningkatan karena cuaca terik matahari mendukung untuk percepatan proses pengeringan batu bata. Pengrajin mengaku jumlah cetak saat musim penghujan maupun musim kemarau adalah sama, yaitu seribu batu bata per hari. Namun jika musim penghujan, setiap seribu batu bata yang baru di cetak bisa memakan waktu pengeringan hingga 6 hari. Bedanya, kini di musim kemarau hanya membutuhkan waktu pengeringan maksimal 3 hari saja. Proses pembakeran batu bata mentah hingga menjadi bata merah pun juga lebih cepat. Jika musim penghujan, dalam kurun waktu 1 bulan hanya dapat membaker 5 hingga 6 ribu batu bata merah. Di musim kemarau ini meningkat antara 15 hingga 20 ribu batu bata merah. Ya, kalau musim kemarau ada peningkat mas. Dibandingkan musim hujan ada peningkatan. Seberapa pak? Kalau musim hujan itu 1 hari misalkan hasilnya 500, tapi kan keringnya itu yang lambat. Tapi kalau musim kemarau gini, walaupun 1 hari bisa 500, sampai 2 hari bisa kering gitu loh mas. Jadi peningkatan produksinya lebih banyak daripada musim hujan gitu. Oh gitu, kalau musim hujan itu pengeringan bisa sampai berapa hari pak? Kalau musim hujan, pengeringan sampai 5-6 hari ya mas. Setiap seribu batu bata merah yang telah jadi oleh pengrajin dijual dengan harga 700 ribu rupiah. Biasanya batu bata merah dari Candi Mulyo ini akan dikirim ke toko-toko bangunan, proyek perumahan, baik dari Kabupaten Mahdiun maupun wilayah sekitarnya. Tim Liputan, Kompas TV Mahdiun, Jawa Timur.